Kita diskusi dengan Kepala Daerah, kita undang Mas Ganjar, silahkan, dan juga Direktur Matkom.id Mas Kohar. Mas Sobat Bapakawan Indonesia. Bodinya putih ya? Ini Atta Halilintar. Waalaikumsalam. Gak lagi marah-marahnya Mas Ganjar. Jadi kata Mas Ganjar apa tadi? Atta itu anak apa? Oh iya, anak peradaban. Oh anak peradaban. Kalau kita gak ada peradaban seperti ini gak lahir gak ya? Oh iya. Gak lahir luar biasa. Ya Mas Atta sudah siap menjadi Kepala Daerah juga ya? Gak, aku gak bilang. Kalau Atta anak peradaban itu anak prasejarah. Dan siap independen katanya. Oh gitu. Anak peradaban itu apa? Mungkin Atta masih kebingungan nih. Anak peradaban itu positif apa negatif? Positif dong. Kita jangan pernah bicara negatif. Nah, kalau mau bicara positif. Karena negeri ini mesti optimis. Oh. Kalau bicara positif. Negeri ini optimis positif berarti anak peradaban itu anak yang lahir dari sebuah peradaban yang positif. Peradaban yang hari ini dunia teknologi luar biasa berkembang dan sebagainya. Lahir tiba-tiba seperti ini. Dia sedang mendisrupsi banyak profesi. Tadi ditanya. Tapi di challenge untuk apa tadi? Menyanyi. Menyanyi. Saya bukan menyanyi. Saya bisanya dagang. Saya bisanya memproduksi video. Tapi kita suruh duduk gak? Jadi kita tadi sudah digerbek sama Atta. Tapi gerebeknya adalah gerebek positif karena kita ini pemilu bahagia. Nah, kenapa pemilu bahagia? Karena kita memang sedang perang. Kita sedang menikmati. Pesta rakyat. Pesta rakyat. Ah, betul. Pesta demokrasi kan. Pesta demokrasi. Nah, Mas Ganjar juga sudah membuktikan loh waktu di Jawa Tengah tempoh hari. Beberapa hari yang lalu pemilu bahagia itu. Iya kan, Mas Ganjar. Apa istilahnya waktu itu yang Pak Ganjar bilang pakai bahasa Jawa itu? Seneng, podoh senengnya. Atau pemilihan kepala daerah yang nyenengke. Nyenengke? Oh, mengembirakan. Ini antaranya agak sedikit tegang nih ya. Duduk di sebelah kepala daerah. Enggak. Enggak, aku merasa paling tua sendiri. Kembalik ya, paling tua sendiri. Maksudnya gak cocok. Kamu maksudnya apa sih? Maksudnya aku kan gak bisa motong nih. Mentang-mentang followernya 14 juta nih, Mas Ganjar. Aku lihat kemarin waktu ngobrol sama presiden di istana ketak-ketak pintu. Waduh. Baru Atta yang berani ya, Mas. Kita aja gak berani. Yang buka langsung Pak Jokowi lagi. Cerita dong, waktu itu gimana gitu. Diusir gak, diusir gak? Diusir gak? Diundang, Mas Atta diundang. Ya, Alhamdulillah diundang ya. Kalau diusir, saya juga takut ya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Ya, aku sebagai perwakilan dari anak-anak muda yang banyak yang men-support aku di YouTube ya. Yang, Alhamdulillah dalam tahun ini kan kita menuju nomor satu Asia. Kemarin satu Asia Tenggara, kemarin satu Asia. Sekarang nomor dua nih di Asia. Jadi menurut aku ini kan luar biasa ya pergerakan anak Indonesia. Pasti pengen tahu apa sih yang seorang pemimpin negara lakuin. Mungkin ini juga bisa bikin anak-anak muda tuh gak golput gitu kan. Jadi bisa menentukan pilihannya. Ya, bukan berarti aku berpihak atau gimana. Tapi lebih kayak, oh di Stana tuh kayak gini loh. Kalau menyambut tamu negara, itu di sini. Tempat Raja Salman kemarin datang di sini. Misalnya ada Obama kemarin kemana. Ini kemana. Kan kita sebagai anak muda juga pengen tahu. Inspiring ya? Alhamdulillah. Semoga, semoga inspiring. Dan aku banyak juga membahas bagaimana sih anak-anak muda sekarang. Pak Jokowi juga ngasih saran-saran untuk anak muda. Gimana sih kalau anak muda harus lebih membangun. Hilangkan, mulai kurangi generasi hoax atau generasi nyinyir. Lebih kebanyak, berkarya gitu loh. Tapi aku tuh punya line rap tuh gini. Musnahkan generasi nyinyir. Fokus dengan apa yang kita ukir. Biarkan mereka mencibir, tetap melesat seperti petir. Masya, 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 masya. Masya, masya. Masya. Tapi inspirasinya jangan sampai ngundang anak-anak muda. Semuanya gerbuk istana. Jangan. Maksudnya itu kan kita ngasih tau gitu.